Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Barat, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati anggota forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Senusa Tenggara Barat, saat ini hadir juga secara virtual, yang kami hormati pelaku industri pariwisata, saat ini hadir juga secara virtual, serta Bapak Ibu hadirin yang kami hormati pula. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin acara halal bihalal, pariwisata hybrid dengan tema, bersama memajukan pariwisata pada sore hari ini segera dimulai. Hadirin mengawali acara laporan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Haji Yusron Hadi, STMUM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati pula Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Asisten, kemudian yang mewakili Bapak Komandan Korem 162 Wirabakti, kemudian juga yang mewakili Bapak Kapolda, yang saya hormati rekan-rekan Kepala Perangkat Daerah, Ibu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik juga yang melalui online. Kemudian Bapak-Bapak dan Ibu, para pelaku industri pariwisata Nusa Tenggara Barat, yang telah bergabung dengan kita, baik secara online, dan di belakang kita juga tadi nampak kurang lebih 67 peserta yang akan mengikuti secara online seluruh pelaku industri pariwisata kita. Mudah-mudahan. Bapak, Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, Hajat Silatrohmi pada hari ini sebenarnya kita didorong-dorong oleh kawan-kawan para pelaku industri pariwisata. Wah ini dengan pakaris baru, terus kita Silatrohmi. Oke kami katakan, kita organize acaranya. Dengan segala keterbatasan yang ada, kita atur supaya hybrid dengan 30-40 orang secara offline dan secara online juga banyak bisa ikut serta. Nah tentu saja mudah-mudahan dengan semangat yang dipilihkan oleh kawan-kawan sekarang ini bisa memajukan industri pariwisata Nusa Tenggara Barat ke depan. Dan tentu saja kita berharap nanti pada kesempatannya ada sambutan dari Bapak Gubernur, kemudian juga berkesempatan menerima dialog barangkali dengan insan industri pariwisata kita bagaimana untuk bisa kita memajukan sektor pariwisata lebih baik lagi ke depan. Di sini ada juga dari BPPD, teman-teman Geopark juga rupanya ikut secara online. Mohon izin Pak Gubernur, mudah-mudahan ini acara bisa berlangsung dengan lancar dan nanti ada waktu untuk berdialog lebih banyak dengan para putih industri pariwisata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu, saya wakil-ibu wakil Gubernur. Saya akan kata sambutan kepada teman-teman semua yang sebenarnya begitu rindu melihat para wisata kita yang luar biasa. Kita bersyukur punya Kepala Dinas yang baru, tempat tangan kepada Kepala Dinas yang baru. Dan Kepala Dinas yang lama tugasnya tidak kalah hebatnya, karena tugas utamanya adalah mendukung para wisata. Kebetulan Pak Pausal sudah lama, kita kasih tantangan baru dan dia baru sadar bahwa ternyata dia berhubungan itu tidak gampang. Karena saya sempat bicara sama pribari wisata dari Belanda, percuma kita punya destinasi yang bagus-bagus kalau untuk mencapainya susah. Karena itu kalau NTB mau maju para wisatanya, salah satunya itu adalah perbanyak direct flight. Dan kita coba dengan Pak Pausal dan Eurasia untuk membuka direct flight langsung dari Perse ke Lombok. Dan dalam waktu yang tidak lama, lonjakan turis yang datang dari Australia itu hampir mencapai 1000 persen. Kita membayangkan kalau pandemi ini berlalu, kita punya direct flight dari Singapur, Malaysia, kemudian berbagai negara yang lain, termasuk Australia, saya yakin para wisata kita akan membeli atas kit. Dan kita juga dapat konfirmasi dari Dorna, November itu World Superbike itu pasti diselenggarakan di NTB. Kemudian, apa namanya, Maret, Motor GP, dan saya kira ini tidak ada kata selain kita harus siap-siap. Karena itu pertemuan dengan pelaku para wisata ini jadi hal yang tidak bisa dihindari. Harus kita, apa namanya, sering bertemu. Tapi Bu Agob, Pak Kadis, ini pelaku para wisata di NTB ini pintar-pintar. Bahkan lebih proaktif gini-nya dibanding kepala dinas kata-kata. Karena itu, masukan dari teman-teman pariwisata ini harus didengar, karena mereka lah pemain utamanya, kita di pemerintahnya memberikan fasilitasi, membantu, sehingga betul-betul pariwisata yang jadi engine of growth dari NTB ini bisa melihat paket di kemudian hari. Sekarang itu, terima kasih Pak Kadis atas inisiatifnya melakukan halal-halal. Semoga feedback-nya jangan panjang-panjang nanti ya, karena biasanya pelaku para wisata kita ini idenya banyak. Kalau bisa ditulis nanti bagus, ya Mbak Yu ya. Kemudian, yang lain-lain nanti bisa kita diskusikan di forum-forum yang lebih banyak lagi di masa yang akan datang. Bagi teman-teman yang mengikuti secara virtual, kita berdoa mudah-mudahan halal-halal tahun depan. Kita tidak hanya melaksanakan seperti ini, tapi dalam forum yang lebih besar, dengan harapan mudah-mudahan pandemi korona telah hilang dari bumi di sana ke arah parat yang kita cipta ini. Sekali lagi terima kasih. Bila itu, Afiq wa'idah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-Ibu yang kami hormati, berikut kita ikuti bersama dialog Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat bersama pelaku industri parwisata, dan dialog pada sorehani akan dipandu oleh Kepala Dinas Parwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami bersilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih yang kami hormati Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, Bapak-Ibu sekalian, semuanya Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkesempatan untuk menyapa para pegiat, para pelaku industri wisata kita. Di sini ada yang mengikuti secara online maupun offline. Yang offline ini kurang lebih 30 orang, 40 orang telah hadir bersama kita, dan tentu lebih banyak yang mengikuti melalui saluran online. Di sini sudah ada selain para Kepala Dinas Kabupaten yang mengikuti online, para pegiat pelaku industri parwisata kita maupun para pemerhati juga sudah bergabung. Ada akademisi juga Pak, ada akademisi parwisata juga turut hadir. Jadi ini pentahelix, bahkan hexahelix, 6 pilar pembangunan parwisata kita juga sudah turut bergabung dalam acara halal-halal kita pada hari ini. Kami persilahkan mungkin kita menyapa dulu teman-teman dari online, yang ikuti online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Ini kami persilahkan mungkin siapa dulu ini yang mau menyampaikan apa namanya, berdialog dengan Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur. Mungkin dari komunitas, komunitas desa wisata, desa wisata. Ada desa wisata? Oh iya, dari desa wisata. Kami persilahkan Pak. Kami persilahkan Pak, dari desa wisata. Ternyata, ternyata mereka bikinan sebuah, ya? Oh iya. Dari desa wisata? Aduh, berdua bisa. Silahkan Pak. Masih, mungkin. Ini Mas Biaw ini. Ini, oke. Atau mungkin ada asus yang seder di sini. Apa yang perlu disampaikan? Hukum ada. Yang ada di sini. Silahkan Pak. Berapa menit kita bicara ini, enggak? Berapa menit kita? Ya, silahkan. Silahkan siapa ini? Saya, Pak Wawan. Oh, Pak Wawan. Mari, Pak Wawan. Berapa menit, enggak? Satu menit, satu menit. Ya. Baik, enggak ada untuk sambutan ini. Sampaikan to the point, ya. Silahkan. Baik. Ayanda, 20 sunukah BCP yang bersama kita. Hari ini. Eh, saya ingatkan seluruh Ibu Bapak yang berkesempatan hadir. Berbicara tentang hari ini. Saya dari Dima, dari Wera, khususnya muda Wera, dan ada medisi potensi sebenarnya pariwisat di Wera itu tidak saja. Nusa Tenggara Barat tidak memenuhi gunakan pariwisat saya kata-kata, contoh, katakan pulau-ular yang ada di Wera itu dikelola oleh pemerintah keempatan Dima maupun Nusa Tenggara Barat. Nah, apa itu? Seandainya Gubernur NTB itu mendayak gunakan potensi-potensi di Kondek Vera itu, bisa jadi Wera itu memiliki penghasilan untuk menyokok atau menopan daripada sumber pendapatan anggaran dan daerah maupun kepatan itu. Kita melihat Gubernur NTB maupun pemerintah kepatan itu, dan mendayakan keempatan Dima. Jadi di moment- moment berbahagia sore hari ini, di betulan bicara tentang pariwisat. Harapan kita sebagai temutu Wera, temutu Wera, di Wera itu, Kabupaten Dima Vera, pemerintah Nusa Tenggara Barat harus, harus mendayak gunakan, baik pulau ular yang ada di depan, hanya di Indonesia yang memiliki pulau ular. Negara-negara lain itu tidak ada. Minimat itu menjelaskan bahwa ini. Kita sudah tangkap apa yang diinginkan oleh Mas Wawan, jadi di Bima itu ada pulau ular. Ini salah satu pengetahuan obyek wisata yang mohon diinginkan. Jadi demikian, terima kasih. Ya, atas kesempatan Anda berterima kasih. Terima kasih, Mas Ong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari asosiasi, atau dari desa wisata yang lain, atau dari asosiasi yang lain, silahkan. Izin, Pak Kadis. Oke, mari, Pak. Dari mana nih? Saya dari sahabat pariwisata Nusantara, Sapanah, Pak Kadis. Nah, kami persilahkan dari pariwisata Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Kami dari sahabat pariwisata Nusantara, Sapanah. Nah, dan mudah-mudahan ketua umum kami, Saudaraku Pak Haro Rozi Gapar, hadir secara offline. Kami ingin menyampaikan, Pak Kadis, bahwa kami dari Sapanah ini, mempunyai sebuah satu aplikasi yang namanya GoSAP, yang siap bersiapgi, dan berkorporasi dengan pemerintah. Yang saat ini kami sedang, giat-giatnya, mendampingi beberapa desa wisata di Kulau Lombok. Mudah-mudahan kami, dari sahabat pariwisata Nusantara, bisa memberikan satu warna, satu warna dalam kemajuan pariwisata di Kulau Lombok. Dan mudah-mudahan kami juga bisa, menjadi mitra terbaik bagi desa provinsi saat ini. Karena sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Presiden Republik Indonesia, bahwa Indonesia akan membangun dari pinggir. Dan kami sudah memulai itu, dengan melakukan penampingan desa wisata. Terima kasih Pak Kadis, menatai izin, mohon maaf, salam sapanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang dari asosiasi perhotelan, di Gili, Mandalika, atau di tempat lainnya? Forum Mahasiswa Pariwisata. Oke, Forum Mahasiswa Pariwisata. Kami sempat. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi, menyikapi dari kebijakan pemerintah yang sekarang yang untuk destinasi wisata ditutup, Pak, selama empat hari. Jadi, kami melakukan kajian dari Forum Mahasiswa Pariwisata bahwa hal tersebut kira-kira tidak terlalu baik untuk kebijakan, Pak. Jadi, kami dari Forum Pariwisata lebih baik mengusulkan membuat suatu pemetaan donasi terhadap destinasi wisata, Pak. Semisalkan daerah hijau, kenapa tidak diberikan hujan untuk melakukan penunjungan. Kan, selain itu dilakukan penapa dilakukan protokol kesehatan yang ketat, Pak. Jadi, untuk menindaksi hal tersebut perlu adanya indikator bersih dan aman sesuai dengan penyertaan UNWTO. Serta, siapa sekiranya yang berhak atau berwenang untuk menetapkan sejenis sertifikasi bersih dan kehatan untuk destinasi wisata yang sekarang, Pak. Jadi, perlu ada indikasi bersih dan kehatan untuk destinasi-destinasi yang ada. Biar tidak hanya dibuka dan ditutup saja, Pak. Jadi, kayak bukan apa ya, kayak bukan solusi. Dibuka, ditutup, dibuka, ditutup, Pak. Jadi, sekiranya buatlah sejenis pemetaan yang memang kalau memang daerah tersebut hijau, kenapa tidak, Pak, dilakukan dengan protokol yang sehat. Jadi, mungkin usulan dari kami mungkin ada indikator-indikator yang aman dan sehat dari Bapak, dari Bapak, Binas Pariwisata maupun pemerintah terkait. Dan nanti siapa yang berwarna untuk mengeluarkan satu makasih terkait tersebut. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mas. Jadi, dari mahasiswa pariwisata. Jadi, mempertanyakan soal zona hijau dan juga kemungkinan penerapan CASA. Jadi, pesertawan lain yang dari mana, Mas? Saya? Ya, dari Sekotong, Pak. Sekotong, Pak. Sekotong. Silahkan, Pak. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita seorang yang mempertinya wakil gubernur dan pakat dispar. Perkenalkan saya, Abdul Maju, aku dan pengetah yang biasa disebut Lozawa dengan hashtag Sekotong mengini lempar pembangunan. Kami mengapresi siapa yang telah dilakukan oleh dengan pembangunan di sinensi wisata pertama di daerah Mandalika. Ini saja Sekotong dan lempar yang dengan potensi desa wisata yang sangat luar biasa. Maksudnya, khusus ini sekotong lempar kalau lempar bicara dengan potensi desa wisata yang perlu dimaksimalkan dioptimalkan. Kalau bicara zonasi yang langsung berlangsung dengan Mandalika itu membuat ini perlu diberikan optimisasi untuk kemudian bagaimana bisa menjadi penyangga terhadap kemudian yang kedua kebijakan yang diberikan sosialisasi masif dan menyeluruh kaitannya dengan buka tutup Pak Gubernur Ibu Wakil Pak Gadis bahwa ini menjadi sesuatu yang terus di di penyakit penyakit wisata nah ayo pemisata tapi di sisi lain surat yang tutup kami juga memahami bahwa ini adalah penyedaran penyakit daripada penyakit tapi apakah bisa ada diskresi yang dengan protokol kesempatan yang sehingga destinasi masih bisa buka sehingga ekonomi mikro masyarakat bisa bergerak di harap itu saja Pak Gubernur Ibu Wakil Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh jadi sudah 4 kita menyampaikan persoalan yang dirasakan tadi ini kita mohonkan Bapak Gubernur maupun Ibu Wakil Gubernur untuk memberikan respon keempat kaitan dengan kesehatan CSE kemudian zona hijau wisata memang kita sebenarnya tidak ada yang mau tutup siapa yang mau menghambat masyarakatnya untuk mencari rezeki tidak ada yang mau tapi memang kondisi pandemi COVID ini memang harus memaksa kita melakukan kebijakan-kebijakan yang kemudaratannya lebih sedikit untuk untuk daerah yang boleh dibuka memang zona hijau sayangnya memang di NTB ini tidak ada zona hijau yang ada itu zona orange seperti Lombok Barat itu orange Mataram juga orange jadi memang kita harus sabar karena memang persyaratan utamanya adalah apakah kita bisa meyakinkan bahwa seluruh masyarakat yang akan hadir di satu lokasi itu taat prokes kalau tempat wisata itu dibuka di momen-momen tertentu yang mana di momen-momen tersebut itu pastinya sudah bisa dipastikan akan tidak bisa dibendung orang yang datang ke situ dan akan sulit untuk diterapkan protokol kesehatan daripada kemudian akan mengakibatkan lonjakan yang tidak bisa terkendali setelah lebaran seperti yang terjadi tahun lalu tahun lalu itu kan kenaikan kita itu kan ratusan persen hampir 200 persen kenaikan kasusnya setelah lebaran tahun lalu itu semua menjadi pertimbangan dari pusat bahwa kita memang harus bersabar tapi percayalah kalau kita tetap bisa bersinergi bersama kan waktu untuk ke pantai tidak hanya saat lebaran ini saja pada saat peak season ini mari kita bersabar tapi nanti di hari-hari berikutnya kita bisa menikmati destinasi wisata kita dengan lebih aman itu mungkin yang bisa saya sampai ibu ibu wakil gubernur barangkali dari pak gubernur ada pesan-pesan yang patut disampaikan kepada kepada tes terima kasih tadi tentang apa namanya yang pulau ular ya mungkin bu agup belum pernah ke pulau ular ya belum jadi kita minta nanti kunjungan kerja ke 5 bu agup mengunjungi pulau ular sehingga mampu mempromosikan pulau ular langsung live live streaming dari facebook dan lain-lain karena bagaimanapun kehadiran bu agup di pulau ular akan jadi berita yang menarik jadi teman-teman dari ima yang tadi menanyakan salah satu kendala kemarin ke pulau ular itu karena masalah jalan dan alhamdulillah jalan dari Ambalawi Wera kemudian Wera menuju Sabe itu kalau gak salah sedang diperbaiki mudah-mudahan dengan selesainya jalan dari Wera ke itu membuat kita ke pulau ular itu jadi lebih mudah karena terus terang kalau kita jalan dari Wera ke Sabe itu pemandangan kiri kanannya luar biasa indahnya nah kalau jalannya mulus mudah-mudahan orang akan lebih sering ke sana dan kita juga nanti bersinergi dengan Pemda Kabupaten Bima untuk bikin event-event yang menarik dari Sabe ke pulau ular itu apalagi jalannya Pak Ridwan itu kan naik turun begitu bagus buat event-event lari misalnya 5 atau 10 km kita kasih hadiah yang cukup bagus mudah-mudahan pesertanya bagus kira-kira lari dari Sabe ke dekat pulau ular itu berenangnya ke pulau ular jadi lari dan berenang nah saya kira bagus itu ya Pak Rum ya jadi finishnya nanti di pulau ular nah saya kira menarik Pak jadi jalan-jalan Pak Kadis lari wasyata kita belum pernah ke pulau ular tapi pendamping Ibu Agob ya saya kira begitu sudah tadi Ibu atau Pak Kadis jelaskan berkait dengan Jogel kita bersama dengan desina mendatang updating data mana lokasi-lokasi destinasi wisata kita termasuk juga fasilitas wisata yang ada yang belum ter-JSE kemudian juga mendata apa namanya para pelaku industri pariwisata kita yang belum dapatkan vaksin untuk kita segera tuntaskan sehingga dalam beberapa pekan ke depan itu sudah bisa terpenuhi semua kita kemarin sudah berdiskusi banyak dengan kawan-kawan termasuk dengan kabupaten kota untuk menetapkan beberapa zona hijau untuk kawasan kita dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat baik itu ada di Mandalika tentunya kemudian di Tiga Kili kemudian ada Sembalun dan di Pulau Sembawa ada Pulau Moyo Satonda dan barangkali nanti Huu nah mudah-mudahan dengan penetapan beberapa lokasi ini penerapan prokes kesehatan kemudian juga para pengunjung yang datang juga tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan ketat sehingga insya Allah dengan upaya ini lihat atau kelihat wisata kita sedikit demi sedikit bisa berangsur pulih bisa berdamai dengan keadaan pandemi yang ada sekarang dan yang kedua tentunya saja dukungan daripada aksesibilitas tadi transportasi menuju dan dari tempat wisata juga harus terkoneksi dengan baik dan itu dengan protokol kesehatan yang baik nah demikian kira-kira mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan semangat dalam rangka apa namanya dunia wisata kita menghadapi pandemi saat ini demikian kiranya kalau memang tidak ada hal-hal yang disampaikan lagi karena ibu wakil gubernur juga rupanya masih menjalan apa namanya menaikkan ibadah puasa pada hari ini pada hari ini sehingga kita bisa apa namanya menghairi dialog kalau tidak ada hal-hal yang disampaikan waktu teman-teman dari dinas kabupaten mungkin tidak ada ya disampaikan oke mungkin atau mungkin yang lagi offline oh iya kami silahkan 1,2,3 lah kita berikan kesempatan disampaikan secara singkat dan jelas kami silahkan pak ini pertama dari kita pak ya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama mohon maaf berdiri pak berdiri pak berdiri pak pak umbu maju pak maju barangkali pak maju pak biar terkam kamera mohon maaf mohon maaf lah inan patir pak buakup pertama penempatan pak hosal sahabat itu tepat pak berhubungan jadi mumpung lagi sepi pak berapa kali saya sama beliau itu ada generaan dari luar kebalik pak surat-surat saya gak ada kebetulan sama beliau jadi pas pak jadi cocok pak beliau beliau cocok itu udah ngerti pak kita berapa kali ada kejadian bus-bus perisata itu jatuh pak dan meninggal dan surat-suratnya rata-rata gak bagus jadi pas lah pak beliau tahu kira-kira gitu pak Pak Fosal ya kita sawat lama nih kedua yang penting tadi zona hijau udah oke pak tapi kita mesti ini apa kira-kira yang kita yakinkan calon pusatawan kesini tuh kalau dia positif pak kita mesti buat terobosan pak kita janjikan kalau anda datang ke Lombok anda kena kita jamin ismannya gratis paling tidak kita kan gak mungkin doa dia sakit pak ismannya pak ismannya 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 ya kita jaminan bu artinya untuk garanti aja bu kan kita masa kita bilang harap orang sakit gak mungkin bu karena ya karena antigen kalau dia karena kejadian lu apa pak baru-baru ke bandar tamu saya itu dua orang untung saya di ke kota alkot tapi kan tidak semua kawan-kawan industri punya kawan kebetulan kota kawan kalau ini ada satu orang masuk karena beban bagi karena antigen ini bu sekarang cuma satu kali 200 jam kita datang besok saya ke Baju pulang antigen lagi pak jadi jadi apa kira-kira grup yang kita jaminkan untuk percayaan aja jadi harus tampil beda kalau biasa paling tidak ada garansi bu wakub supaya kita untuk kita ngomong dulu lu ke tempat dua deh lu sakit gratis isolasi mandiri 14 hari atau 10 hari lah ada garansi bu kalau kita hanya zona hijau apa ya bagus zona hijau itu dari dulu saya sarankan kita gak usah banyak-banyak mungkin gili mendalika atau satu dimana jangan semua di hijau pakadis pusing nanti nah ada kira-kira triknya apa yang kita meyakinkan jadi Pak Gu ngomong ke tempat saya dong gratis semua gampang gitu saya kira itu aja itu dipikirkan Pak Gu mudah-mudahan bisa terima kasih dari Asita Pak Umbu kemudian yang kedua dari Lombok Utara kami silahkan di depan mas mari maju biar kena kamera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hati Pak Gubernur Ibu Gubernur dan jajaran serta kawan-kawan yang lain begini saya ingin menyampaikan beberapa harapan atau kebingungan kawan-kawan di gili untuk diketahui Bu Agup mohon maaf sampai hari ini gili itu masih zero positive ya kemudian hotel yang buka itu tidak sampai 5% dan terus terang saya berkali-kali bersama kawan-kawan ingin menyuarakan keharapan kawan-kawan di gili itu mereka sekarang ini kalau kami di Mataram atau di mainland ini apes-apes kita bisa makan Ambon Bu singkong di gili itu di sana tidak ada sawah bahkan mau mancing pun mereka sudah lupa ilmu mancingnya saking lamanya ngurusin pariwisata jadi terus terang kalau Ibu ke sana itu mungkin mohon maaf kalau para pejabat ke sana ramai disiapkan makanan abis siring tapi saudara kita di sana Bu setiap hari ngeluh bahkan ada yang sudah mulai jual piring untuk makan dan kemarin saya dan kawan-kawan di BPPD kami mencoba membuat paket-paket murah paket-paket lus kami anggap sayang sekali tiba-tiba muncul aturan harus swap bahkan ditutup maksud saya menyambut kawan-kawan yang bahkan Pak Wanto sampaikan tadi kenapa tidak jangan ucapkan kata web tutup itu maksud saya gili itu zero positif kenapa tidak dibuatin misalnya genus di bangsal sehingga untuk daerah green zone kami masih selalu green zone sampai hari ini tetapi seperti terlupakan kemudian untuk karantina mungkankah mohon izin Pak Gubernur kita buat mungkin tempat karantina itu di gili meno Pak setengah dari hotel di sana jadi bisa bergerak itu yang pertama berikutnya adalah ke depan kami memperhatikan pariwisata kita hampir seluruh Indonesia bahkan dunia akan berlomba-lomba untuk promosi jadi kami hanya sekedar usulan mungkin kita membuat pariwisata NTB ini menjadi apa namanya kita harus membuat satu kegiatan yang sedikit memaksa pariwisatawan untuk datang seperti spot event contoh jelas mandalika kami di lomba utara saat ini tengah berupaya untuk membuat menjadikan lomba utara itu sebagai destinasi adventure spot tourism karena kami melihat alam kami masih menarik nah mungkin dengan adanya mandalika kemudian pacuan kuda mungkin NTB bisa kita disklaim sebagai spot tourism untuk Indonesia begitu saja Ibu Buagum dan Pak Gubernur Pak Kadi dan yang lain terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb satu lagi kami silakan mas maju ke depan memperkenalkan diri Assalamualaikum Wr. Wb saya sahlan Pak Gubernur Gubernur Guarkub saya perkenalkan diri saya sahlan dari Astindo Asosiasi Travelization Indonesia Pak Pojal luar biasa Bapak ikut hadir di sini memeriahkan halal bihalal betul Pak kita halal bihalal kami ingin mengusuhkan dua saja Pak Gadis khususnya Pak Kodapak Gubernur yang pertama adalah kita dalam kondisi pandemi seperti ini sulit bagi kita mengeluarkan ilmu dan jurus-jurus promosi kita untuk menarik wisatawan karena tertahan sama regulasi peraturan dan standar protokol COVID harus kita lewati kami dari asosiasi ingin mengusulkan dua hal pertama ada baiknya kita buat pemanasan pemanasannya yakni memberikan reward kepada tenaga-tenaga medis untuk kita handle perjalanan hiburannya sekitar lombok saja perlu kita bagaimana sirkuit bagaimana gili terawangan hotel-hotel yang selama ini kita kerjasama sama PHRI supaya hotelnya memberikan diskon kita isi setiap minggu kita ada reward bahkan bukan saja tenaga medis mungkin ada pegawai-pegawai yang dari gubernur harus dianggarkan khusus untuk menghidupkan kembali pariwisata kita yang nanti yang menghandle itu secara gantian oleh asosiasi-asosiasi itu pertama yang kedua mungkin isolan kami bagaimana pemanasan keduanya kita tingkatkan SDM banyak sektor pariwisata kita ini sudah mati bahkan ada travel engine yang tutup total bagaimana mereka kita gerakkan dengan cara kita berikan pelatihan kita berikan mereka bagaimana pengetahuan pengetahuan akan menghadapi pariwisata ke depan setelah atau pasca pandemi ini saya kira dua usulan itu kami mohon Pak Gubernur Bu Wagub bisa menganggarkan bagaimana tenaga medis kita beri hiburan reward pada mereka yang sudah berjuang satu tahun ada contoh di Jakarta di Jakarta itu satu minggu sekali mereka membawa tenaga medis itu 100 orang Pak diserahkan ke dinerai pariwisata pariwisata yang mengelola 100 orang setiap minggu tenaga medis CNTB banyak Pak banyak tenaga medis terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kami kira oh satu Bu Polini dari PHRI silahkan Bu maju ke depan Selamat sore salam sejahtera untuk kita semua puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang maha kuasa atas berkah dan hidayahnya pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi Pak Gubernur Bu Wagub mohon maaf lahir batin saya tidak panjang pertama kita PHRI Pak sudah mengadakan beberapa terobosan yaitu memberikan paket-paket murah untuk diskon hotel dan itu kami sudah jalan Pak sudah jalan Ibu sudah jalan juga kami duduk bareng dengan Asita kita sudah nyusun program dan itu sudah berlaku dari setahun yang lalu dan kedua Pak Gubernur Bu Wagub CHSE di hotel dan restoran sampai saat ini baru 20% Pak ini yang kami ingin mohon kepada pemerintah daerah agar CHSE ini dipercepat karena ini menjadi daya jual untuk hotel dan restoran dan mudah-mudahan ke depan dari pemerintah daerah menggandeng kita pelaku pariwisata duduk bareng untuk merencanakan promosi-promosi bersama itu saja terima kasih terima kasih Bu saya kira cukup 4 yang respon kami berikan kesempatan kepada Bapak Gubernur khusus untuk yang CHSE kemudian vaksin Bu Woll ini insya Allah kita dengan kami sudah bicara permulaan dengan dinas kesehatan supaya ini kita akan percepat kami koordinasi besok dengan kabupaten kota untuk mendata konkretnya berapa para pelaku wisata maupun juga masyarakat di lokasi kawasan wisata yang akan kita teman di zona hijau tadi kemudian memastikan hotel restoran dan pasitas wisata lainnya untuk bisa ter-JSE jadi memang CHSE ini ada dua dari pusat maupun daerah yang kita selaksanakan sepanjang di daerah daerah saja dari servikat dari dinas pariwisata nah kemudian yang kedua tadi sempat ditanyakan bahwa harus ada yang men-trigger meskipun kita sudah menetapkan zona hijau harus ada men-trigger kegiatan datang ke daerah dan alhamdulillah ini besok Pak Asisten memimpin rapat akan ada hutama karya challenge yaitu terolomba triathlon yang insya Allah akan dikelar pada bulan September mendatang yaitu renang dari gili gili air menuju Sire kemudian dari Sire sampai Mandali ke bersepeda kemudian akan lari berapa kilo di area Mandali nah ini saya kira bentuk apa namanya upaya yang harus kita lakukan di samping kita menetapkan zona hijau begitu juga Garuda sudah menginformasikan kepada kami untuk melaksanakan event fun baik misalkan di Skotong begitu dan tadi juga ada komunitas sepeda juga dalam rangka hari sepeda nasional jatuh pada tanggal 3 Juni ini mudah-mudahan dengan resmikannya yang ada di menintik ini bisa ke kanan ini beberapa hal memang yang harus kita bangun di samping kita menyiapkan lokasi destinasi wisata yang apa namanya prokes tadi kita juga harus mensuntikan kegiatan-kegiatan yang bisa meyakinkan orang datang bahwa di NTB datang aman kita datang berusata dengan sehat dan aman ada tambahan dari Ibu Wakup dan Pak Gubernur jadi atas apa yang disampaikan oleh rekarkan semuanya secara online dan offline sudah kami catat apa namanya tuntaskan kita persiapkan sekali lagi terima kasih atas respon yang diberikan oleh semua kawan-kawan para pelaku industri pariwisata baik yang mengikut secara online maupun offline baik kami kembalikan acara ke MC terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat baik hadirin sebagai rangkaian acara yang terakhir halal-halal untuk itu kami mohon yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Barat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat didampingi asisten perekonomian dan pembangunan sedda Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat disilakan menepati tempat yang telah ditentukan kami bersahakan kami bersahakan kepada seluruh tamu undangan kita halal-halal bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat didampingi asisten perekonomian dan pembangunan sedda Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat kami bersahakan Bapak Ibu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.